Kisah ex-bet Timnas Malaysia yang terang-terangan mengaku berdarah Indonesia di tengah maraknya gelombang naturalisasi menarik diulas. Pemain itu adalah Jemahali Jasuli. Ya, Timnas Indonesia baru saja sukses memproses naturalisasi dua pemain, yakni Mies Hilgers dan Eliano Rejders. Sementara itu, Harimau Malaya, julukan Malaysia, gagal menaturalisasi Matsdale karena ditolak oleh FIFA. Mahali mengatakan darah Indonesia memang mengalir dalam dirinya. Sebab, kedua orang tuanya asli Indonesia, tetapi mereka menetap di Malaysia, itu sebenarnya benar. Karena ibu dan ayah saya orang Indonesia. Karena saya lahir di sini, saya mendapat kartu identitas di sini, jikata Mahali, dilansir dari makan bola. Pemain berposisi back itu mengatakan menjadi warga negara Malaysia karena lahir dan besar di sana, meskipun kedua orang tuanya dari Indonesia. Jadi, Mahali dapat memperkuat Timnas Malaysia beberapa tahun lalu, tapi, kalau lahir di sini, otomatis mendapat kartu identitas berwarna biru seperti saudara-saudaramu, jelas Mahali. Mahali merupakan pemain asli Selangor yang memulai debutnya bersama Timnas Malaysia pada 2009. Dia mencatatkan lebih dari 50 penampilan sukses tim itu.